Intro Halo semuanya, selamat datang di Youtube channel The Office Auto Saya sedang berada di pameran otomotif terbesar Indonesia International Motor Show ataupun IMS 2024 Cocok banget buat teman-teman yang ingin membeli mobil motor baru ataupun mencari barang-barang aksesori dan juga aftermarket Ataupun mencoba mobil ataupun motor terbaru yang meluncur di pameran IMS 2024 Dalam video ini saya akan mengajak Anda melihat keseruan pameran otomotif IMS 2024 Check this out Namun teman-teman yang ingin datang bisa membeli tiket dengan 2 metode cara Pertama offline, teman-teman langsung datengin tiket box Dia ada di gedung pusat Niaga jadi memang tempat utama untuk masuk ke dalam venue IMS 2024 Ataupun membeli secara daring lewat website ya di www.diandraticket.com Dan harganya cukup murah dari Rp50.000 sampai Rp85.000 Teman-teman bisa melihat ragam teknologi dan juga produk terbaru yang dipajang di pameran IMS tahun ini Oke jadi nggak akan merasa dibuat ribet Jadi buat teman-teman yang beli secara offline maupun online Nanti akan dapat QR code ya Dan akan di scan di sini Terus juga banyak helpdes yang akan menolong Anda Misalkan memang ragu untuk masuk atau segala macam Akan dibantu dengan sangat mudah Sekarang kita akan langsung lihat keseruan di IMS 2024 Nah teman-teman ini adalah hall A1 Jadi tempat ataupun venue Dan panggung dari ragam merek mobil ya Sekitar ada 24 mobil yang adu gengsi di IMS 2024 Teman-teman langsung ikutin yuk Masuk hall A1 Anda akan langsung disambut oleh bootnya Mitsubishi Di sini mereka memajang ragam ataupun line up dari passenger car-nya Ini adalah Mitsubishi X-Force SUV compact terbarunya Lalu juga ada Xpander, Xpander Cross Dan ada juga SUV leader frame Pajero, Triton juga Dan paling terbaru mereka meluncurkan Mitsubishi L100 Nah keser dari bootnya Mitsubishi Tepat di sampingnya ada boot dari Suzuki Indomobil Seas Mereka meluncurkan produk terbaru Suzuki Jimny yang sekarang berkonfigurasi 5 pintu Nah selain Jimny mereka juga membawa Suzuki XL7 Hybrid Lalu juga R3 Hybrid, Suzuki Espresso, ada Baleno juga Dan mobil SUV compact Suzuki Grand Vitara Dan ketika Anda maju dari bootnya Suzuki Ada boot dari Morris Garrett Indonesia ataupun MG Mereka menampilkan semua produk andalannya melalui dari MG HS Lalu juga MG ZS EV Ada MG 4 EV Dan meluncurkan ataupun memamerkan dua produk terbarunya Sebuah MPV premium Maxxis 9 EV Dan juga mobil Ristic Station Wagon Ataupun MG TSEV Teman-teman bisa lihat semua produknya di boot MG Di MS 2024 Dan di sampingnya boot MG Ada boot yang besar dari Pertamina Salah satu sponsor dari peralatan IMS 2024 Mereka memajang mobil-mobil display ya Dengan livery Pertamina Lalu juga ada mesin dari pengisian SBBU Demu teman-teman yang ingin mencoba keahlian games virtual Juga bisa main di games yang disediakan oleh kru dan panitia dari bootnya Pertamina Dan geser sedikit dari bootnya Pertamina Ada boot dari Prestige Mereka menawarkan atau menampilkan dua merek ya Dari Porsche Ini adalah Porsche 911 Turbo Menarik banget, seksi Dari belakangnya ada merek dari Vesla Termasuk dipajang juga model bestsellernya adalah Tesla Model 3 Dan di sampingnya dari boot Prestige Ada boot dari BMW Group Unisha Tentu dengan BMW dan produk mini-nya ya Teman-teman bisa lihat produk terbaru Ada i7 Lalu juga ada model-model BMW yang larisnya seperti seri 3 Seri 2 juga ada IX Dan model mini Ada mini countryman dan 5-door Seluruh mobil mini Bisa Anda lihat di boot dari mini di EMS Termasuk juga dengan mini yang elektrik Ada juga boot dari Bridgestone Buat teman-teman yang ingin ganti ban Untuk mobil kesayangannya bisa langsung datang ke sini Pilih model-model yang sesuai dengan mobil Anda Dan jangan ragu untuk tanya promo dan diskon Supaya bisa dapat harga terbaik di pameran EMS 2024 Kita geser ke boot sebelahnya Ada boot dari mobil Daihatsu Buat Anda yang lagi cari mobil terjangkau bisa melirik dari Daihatsu Di EMS mereka menawarkan untuk menampilkan seluruh produk andalannya Mulai dari Daihatsu Rocky SUV Compact Lalu juga ada LSUV dari Terios Ada SGC dari Sigra Ada Xenia juga Dan teman-teman bisa dapatkan dan juga bisa menjajal langsung mobil ini di lantai EMS 2024 Dan di pameran EMS tahun ini Cherry membawa light up jagoannya Dia adalah Cherry Komoda E5 Sebuah SUV crossover listrik murni Yang belum lama ini juga baru diluncurkan oleh Cherry Sales Ini Sena selain Komoda E5 Mereka juga membawa Komoda 5 GT yang all in drive Ada Komoda yang biasa Dan juga membawa SUV Tigo 8 Pro Max Dan kemarin saya ngeliat juga ada display dari mobil Cherry Tigo 5X Yang jadi SUV Compact Yang akan bersaing di pasar Indonesia Tentunya adalah segmen yang gemuk Dan bisa menjadi pilihan buat Anda juga Subaru juga hadir di pameran EMS 2024 Tepat di boot Ataupun di sampingnya dari venue-nya Cherry Mereka membawa line up andalannya Mulai dari Cross Track, Outback, ORX, dan ORX Wagon juga Dan termasuk membawa ataupun menampilkan Subaru BRZ yang mendapatkan peningkatan pada performa Anda bisa dapatkan di EMS 2024 Tepat depan dari boot Cherry teman-teman akan melihat boot dari Vinfest Ini adalah merek terbaru yang akhirnya resmi berdua Indonesia Dia merek mobil asal Vietnam yang berfokus pada segmen mobil listrik murni Ada 4 produk yang ditawarkan mulai dari Vinfest VF E34 VF 5, 6, dan 7 Dan kalau baiknya teman-teman bisa melakukan pemesanan Ataupun indent dari mobil ini di EMS 2024 Oke memang hall-out bukan jadi tempat aksesori Tapi teman-teman bisa melihat beberapa merek dari aftermarket Mulai dari Blackview sebagai produk Deskamp Ada juga Venom Audio Lalu juga ada Riton Dan juga LKS Autopart yang bisa teman-teman beli Dan sesuaikan dengan mobil kesayangan Dan tepat di samping boot aftermarket Ada boot dari Hyundai Motor Indonesia Kita akan lihat inovasi apa yang ditawarkan oleh produsen asal Korea Selatan ini Dan di boot Hyundai di EMS 2024 Mereka memperkenalkan 4 mobil terbarunya Pertama ada Hyundai IONIQ 7 Concept Ini sebuah SUV full size Tapi bertategori listrik Lalu juga ada Hyundai Kona Electric terbaru Ada Hyundai IONIQ 5 Batik Dan juga merilis Hyundai Kereta Alpha Produk lainnya seperti IONIQ 5, IONIQ 7 Lalu juga Kereta, Stargazer, Stargazer X Bisa Anda lihat di boot Hyundai Termasuk juga yang penasaran bisa langsung mencoba Seluruh unit yang dijual oleh Hyundai Motor Indonesia Di EMS 2024 Akhirnya harga resmi dari BYD diumumkan di pameran IMS 2004 Ada 3 model ya Dari BYD Dolphin, BYD 823 dan juga BYD Seal Harganya cukup mengejutkan Mulai dari 400 juta sampai 700 jutaan Ini harga yang posisi cukup baik Dan akan meramaikan segmen mobil listrik di Indonesia Yang akan lebih bergairah Dan tentunya juga akan mensimulasi orang untuk membeli mobil listrik Nah selain menampilkan 3 model yang sudah dijual Mereka juga menawarkan ataupun memamerkan MPV premiumnya Ini akan jadi calon rival ataupun lawan dari Toyota Velfire Ataupun juga Toyota Alphard Dia adalah BYD Denza Teman-teman bisa lihat desainnya sangat-sangat sleek dan juga memang mewah ya Dan di boot Wuling Motors Indonesia Mereka memamerkan ataupun mengenalkan produk terbarunya Emang belum dijual Dia adalah mobil listrik medium matchback Wuling Cloud EV Teman-teman bisa lihat mobil ini langsung di EMS 2024 Termasuk dengan produk-produk yang lainnya Seperti ada RUV, ada juga Bingo EV, ada juga SUV Alves Almas, Convero Teman-teman bisa lihat dan juga cobain unit testnya hanya di EMS 2024 Oke sebelum ke bootnya EWFG Danamodan Adira Ternyata disebelahnya ada nyempil boot dari Ceres Mereka menampilkan model listrik microcar Dia adalah Ceres E1 Teman-teman bisa lihat Ada tiga display ya dan warnanya cukup-cukup menarik Ceria, pink, biru, putih Bisa Anda jadikan pilihan juga sebagai mobil listrik untuk kebutuhan harian Kita langsung lihat apa aja yang menarik di bootnya EWFG Danamodan Adira Oke di bootnya dari EWFG Lalu juga Danamodan Adira Ini jadi tempat yang mungkin paling menarik buat Anda yang ingin membeli mobil di EMS 2024 dengan skema kredit Teman-teman bisa ya sedikit untuk nego-nego lah ketika memang pengen beli mobil secara kredit ya Salah satunya adalah Dehatsu Terios ini yang perbuangannya hanya 5 juta dengan bunga cukup rendah di 1,99% Jadi selain ada Terios ada juga mobil listrik IONIQ 6 Ada Yaris Cross Lalu juga ada BYD Seal bahkan dan Gravitara dan masih banyak lagi Seluruh mobil-mobil di EMS bisa dibeli lewat skema kredit dengan sponsor ataupun pendukung dari leasing yang sudah ada di EMS 2024 Teman-teman hanya sesuaikan saja dengan kemampuan dan juga kesanggupan untuk memilih mobil yang mana Ingin dibawa pulang ke rumah Dan yes di bootnya Honda pada EMS 2024 yang jadi bintang ataupun produk terbarunya Yang diluncurkan adalah Honda N7X Ini adalah BR-V dengan detail ataupun aksen-aksen menyerupai ataupun seperti mobil konsep N7X sebelum Honda BR-V terbaru diluncurkan Nah saya meluncurkan Honda N7X Honda juga menampilkan ragam produk esisnya seperti ada CR-V Hybrid Lalu juga ada Accord Hybrid VR-V, HR-V Lalu juga ada Honda Brio tentunya Dan mobil listrik konsep Honda E bisa anda lihat di bootnya Honda selama gelaran EMS 2024 Dan di boot terakhir paling ujung tepat di bootnya depannya Honda ada boot dari Toyota Mereka juga meluncurkan produk terbaru Dia adalah all new Toyota Velfire yang sekarang mengemas teknologi Hybrid Sampingnya juga ada Toyota BZ-4X sebuah crossover SUV yang mengemas teknologi listrik murni Anda bisa lihat di EMS 2024 Selain all new Velfire Toyota juga menampilkan atau memajang ragam produk esisnya seperti ada Zenix Hybrid Lalu juga ada Hilux Dan ada Toyota Ranga Rav4 juga ada dan di sebelah sisi sebelah ini ada boot ataupun space untuk gazo racing Termasuk unit dari Corolla GR anda bisa lihat Dan coba masuk ke dalamnya Ngintip-ngintip detailnya di EMS 2024 pada boot Toyota kali ini Nah sudah berpuas-puas melihat ragam merek di hall A dan D teman-teman pas keluar Tempatnya di bagian Selasar akan ketemu berbagai tenan-tenan Mulai ada aftermarket Lalu ada HSR lalu juga otoban Dia menyajikan ragam ban juga Lalu juga pelek-pelek aftermarket Dan menariknya juga ada program lelang Pelek mulai dari 100 ribu aja Kemudian juga buat teman-teman yang ingin cari kaca film Ada Vigil di ujung sana Lalu juga ada tenan dari Prestige Series Dan kita akan lihat lagi ada apa aja keseruan dan kelengkapan di EMS Tepatnya di bagian Selasar Ketika anda sudah keluar dari hall A dan hall D Yuk got in terus Dan tepat dari bootnya HSR Di samping tepat di luar ada hiburan ya Buat teman-teman yang ingin lihat performa dari drifting mobil-mobil keren Teman-teman bisa ngelihat skill-skill dari drifter di EMS 2024 Yuk kita lihat yuk Nah teman-teman inilah hiburan yang anda akan bisa lihat di pameran EMS 2024 Salah satunya seperti ini teman-teman bisa lihat Aksi drifting para drifter Indonesia Berlaga ataupun menunjukkan keahliannya Mengolah kuih pundar di arena drifting EMS 2024 Kita akan lihat lagi ke dalam Masih ada apa aja ya Keseruan di EMS 2024 Masih banyak banget yuk Dan masih di Selasar yang sama Ada juga boot dari Kuno ID Ini adalah workshop spesialis Untuk restorasi, swap engine Bahkan bikin mobil yang replika seperti ini juga bisa Diciptakan oleh Kuno ID Dan sebelahnya ada VIN Komodo Dan juga ada pit stop automotive Tepat di bootnya dari Kuno ID Dan di area outdoor teman-teman akan disambut sama Space untuk test drive Baik dari mobil dan juga test ride untuk sepeda motor Ini adalah ruang test drive nya cukup besar Jadi memang terbuka Teman-teman akan dihadirkan dengan beberapa obstacle ya Nanjak lalu juga zig zag Ini juga akan memberikan rasa pengalaman Ataupun ingin mencoba lebih dalam mobil-mobil yang anda incar di EMS 2024 Dan di Selasar luar anda akan disambut dengan banyak tenan-tenan makanan Dari minuman, makanan yang bisa dibayar secara tunai juga Ataupun cashless Dan yang menarik ada skybridge Ini sama dengan EMS tahun-tahun sebelumnya Jadi memudahkan anda untuk mengakses Dari Selasar sebelah sini menuju Selasar sebelah sana Jadi akan memudahkan semua pengunjung yang datang ke EMS 2024 Dan masih di area outdoor ataupun EMS track Dan area test drive Di sini ada test drive khusus untuk mobil Suzuki Jimny Dengan obstacle yang menantang Teman-teman bisa lihat berbatuan dan juga tanjakan yang curam Dan turunan yang cukup ekstrim Sekaligus menjajal kemampuan dari SUV Suzuki Jimny 5 pintu Nah, tepat di bagian ini ada juga display dari mobil tentara nasional Indonesia kita Dipanjang di sini Ada juga tentara-tentara yang akan memberikan informasi Apa saja fungsi-fungsi dari mobil-mobil tentara kita Kita lagi ada di acara tahunan Indonesia International Motor Show 2024 Di sebelah saya ini ada Mas Koko nih Ini bosnya Diandra nih Penyelenggara EMS Tahun ini tahun keberapa Mas? Historinya kan panjang ya Pak Pertama kan pasti ada unsur Gai Gende Kita sendiri sih 2014 Orang Indonesia tahunya ini adalah pameran otomotif terbesar pertama di Indonesia ya Nah, tahun ini Mas Koko bisa ceritain apa aja temanya? Ya, jadi kalau pertanyaan highlight Jadi pameran ini disenggarakan tanggal 15 sampai 25 Tanggalnya gampang 15-25 Februari 2024 Jadi yang pertama tentunya dari sisi brand ya Kita diikuti lebih dari 180 brand Ada 23 kendaraan roda 4 Ada 15 kendaraan roda 2 elektrik Dan 15 kendaraan roda 2 konvensional Dan secara luas kan ini menempati 104.000 meter persegi Indoor, outdoor kita pakai semua Dan tentunya gambaran umumnya selain menampilkan Berbagai kendaraan dengan perkembangan teknologi terbaru Bangko Lail Tentunya juga secara konsep sebenarnya gak banyak berubah Di IMS selalu ada unsur education, entertainment, sama experience Jadi tahun-tahun ini yang lebih kita garap juga di entertainmentnya Jadi entertainment yang terkait dengan otomotif kurang lebih gampang Makanya kalau sore ada infinite show Nanti kalau malam ada infinite line gitu Jadi kurang lebih seperti itu Dan konsepnya juga hampir sama Bangko Lail Selalu melibatkanlah seluruh stakeholder ekosistem industri otomotif di Indonesia Maka dari pagi kan Bangko Lail udah ikut riding kan Ikut riding Kemarin ada drive sekarang masih ada kan Drifting Terus beberapa komunitas IOF dan seterusnya Tetap menjadi kita rangkul sebagai sebuah ekosistem dari Jadi ini kayak lebarannya orang-orang otomotif lah ya kurang lebih ya Ketemu teman, ngobrol, ketemu aktivitas yang lain Sambil kangen-kangenan kan biasa teman-teman otomotif Punya cara pendekatan yang berbeda lah Kalau target kita selalu ada target, target pengunjung ya Untuk kurang lebih 470 ribu Target transasi kita sudah setit 5,3 triliun 5,3 triliun Oh kalau transasi Iya, transasi biasa nanti kita sampaikan di akhir event Terus teman-teman juga kalau yang malas bawa kendaraan Bangko Lail Kan ada shuttle base Dari Bekasi, dari Serpong Tinggal dilihat chatwalnya gitu Kalau tiket bisa diikuti di Satunya gratis ya Gratis Kalau soal program Kan padah banget nih Bangko Lail programnya setiap jam Ini kita berada di area outdoor yang kelihatan sekali Tinggal diikuti di Instagram ada chatwalnya Hari ini musik juga ada jam 8.45 Malam ya Malam gitu ya Infinite Show juga ada gitu Terus tiket dapat dibeli di antara tiket Sama platform BPU gitu ya Tapi disini juga bisa ya Bisa, on set juga bisa gitu Luar biasanya kan kemarin Bangko Lail Event kita dibuka oleh Presiden RI Didampingi 5 Menteri Jadi Malah 1 hari setelah pemilu lah ya Iya 1 hari setelah pemilu Itu yang menjadi bukan unik tapi Surprise juga Surprise juga Oke itu teman-teman Selamat Mas Oko Terima kasih Ya Semoga sukses Dan sekarang sudah ada di hall C Ini adalah hall C3 khusus untuk area sepeda motor Jadi di MS tahun ini ada 30 brand yang ikut serta pada pameran di MS Ini terbagi dari merek motor konvensional dan juga motor listrik Kita akan lihat apa aja dan mungkin aja jadi referensi buat teman-teman yang ingin beli motor baru di MS 2024 Yes di boot sepeda motor anda akan disapa sama bootnya dari Astra Honda Motor Di pajang bintangnya adalah Honda Stylo 160 Scutic Fashionable Classic Model gitu ya Lalu juga dia menampilkan motor listrik konsepnya yang diberi nama sebagai SCE Concept Jadi belum dijual hanya dipamerkan saja Tapi untuk versi yang IM1 sudah dijual Selain itu juga ada model dari Honda Beat tentunya Lalu ada Zenio Ada Scoopy Kemudian ada Honda ADV Lalu juga ada Honda PCX Dan ada CRF 220L Ada Africa Twin Ada CB60 Dan ada motor replika balap dari Johan Mir di pajang Di situ dengan livery baru musim balap 2024 Anda bisa lihat seluruhnya di MS 2024 Ada juga merek motor Eropa Dia Peugeot dengan produknya Jango Jadi akhirnya kembali hadir Indonesia Dan menunjukkan SCT-nya di pameran di MS 2024 Anda bisa lihat skutic-skutic reasonable lewat produknya Puzio Jango Nah di sebelah kanannya ini adalah merek motor Inggris Yang sekarang diakosisi oleh negara India Dia adalah Royal Alphid Dan di MS tahun ini mereka menunjukkan produk terbaru 350 bullet sebagai motor klasik yang katanya adalah pure motorcycle Nah selain ada 350 bullet juga ada Meteor, ada Hunter Kemudian juga ada Himalayan lalu juga ada 650 Twin Yang Anda bisa lihat geletan motor-motor Alphid di MS 2024 Dan di boot Yamaha Indonesia Motor Manufacturing Mereka menampilkan produk terbarunya Dia adalah all new Yamaha Lexi 155 Nah selain Lexi juga mereka menampilkan Yamaha X-Max Ada Aerox, ada Grand Villano, ada Fazio Dan untuk produk R series-nya Teman-teman bisa lihat ada Yamaha R25, R15 Kemudian juga ada SX-N15 dan WR155 Termasuk untuk skutic entry-levelnya seperti Yamaha Gear Lalu juga ada Frigo dan beberapa model lainnya termasuk untuk model listrik yang belum dijual memang Ada Yamaha E01 dan juga skutic mungil Yamaha Neos Di depan boot Yamaha ada boot dari Benelli dan QA Nah pada YMS tahun ini mereka meluncurkan produk baru dari QA Di segmen motor thrill dari kelas 190cc sampai 220cc Termasuk juga membawa produk andalan dari merk Benelli seperti TNT Lalu juga ada motor adventure Termasuk untuk motor sportster dan kurser Anda bisa lihat di boot Benelli pada penyelatan YMS tahun ini Kemudian juga hadir merk motor dari Royal Alloy dan juga Italjet Ini adalah produk dari Italjet, Italjet Drugster Lalu juga ada Royal Alloy dengan modifikasi sespan Dan yang menarik adalah Royal Alloy yang seperti ini nih Jadi bagian tebeng sisi sebelah kini dan sebelah kanan pakai kaca akrilik Jadi transparan melihat bagian struktur mesin dari skutic Royal Alloy Selain itu juga ada 4 brand dari Italia Mulai dari Piaggio, Vespa, Aprilia dan Moto Guzzi hadir di YMS 2024 Yang mereka menampilkan banyak ataupun lengkap lah ya Untuk varian-varian dan model-modelnya di pasar Indonesia Termasuk dengan model yang ikonik adalah Vespa Batik Yang resmi dihentikan produksinya pada waktu ini ya Jadi buat teman-teman yang ingin mendapatkan model ikonik Vespa Batik Bisa merapat ke YMS 2024 untuk langsung bawa pulang unitnya Dan di depannya boot dari Piaggio, Aprilia dan Moto Guzzi Ada brand asal Inggris dari Las Comadi Yang menawarkan line-up motor skutic yang fashionable, klasik, retro ya Mulai dari tampilan yang scrambler, lalu juga ada yang tracker Dimodifikasi, tapi dengan tonggongan sebuah motor skutic yang klasik Dan tepat di depan bootnya Skomadi ada boot dari Alfa Jadi di tahun ini, di YMS tahun ini mereka meluncurkan produk baru Yang dinamakan sebagai Alfa 1 XP Jadi lebih advanced dibandingkan Alfa 1 sebagai generasi pertamanya Ada juga boot dari Kawasaki Indonesia Mereka menawarkan ataupun menampilkan produk-produk andalannya Seperti motor listrik, Ninja E1 Lalu juga ada Z E1 yang EV Dan juga motor full sport fairing 4 cylinder Buat dari ZX25R dan juga ZX4R Termasuk juga dengan ragam portfolio dari motor-motor thrill Ataupun cross yang bisa anda lihat di YMS 2024 Yes, di paling ujung hall C3 ada arena test ride indoor ya Ini khusus untuk motor listrik Anda bisa coba motor listrik yang anda ingin bawa pulang Penasaran, ingin coba dulu, bisa langsung jajal di arena test ride ini Nah, kalau misalkan udah kuas coba nya, lapar ataupun haus Bisa langsung pilih makanan di tenan-tenan makanan yang berjajar seperti ini Anda bisa langsung isi perut anda dengan mudah Baik cashless maupun secara tunai Oke emang di boot paling ujung ini di hall C3 Didominasi oleh motor-motor listrik Mulai dari Volta, ada juga Davigo, ada Rakata Lalu juga ada merek motor listrik gesit Yang bisa anda lihat portfolio nya Dan ya mungkin menghitung kalkulasi lah Motor mana yang pantas dan paling sesuai dengan budget untuk dibawa pulang Nah teman-teman di depan arena test ride indoor nya juga ada Brand dari Pacific, United dan Polytron Ini teman-teman bisa lihat ragam produknya Sesuaikan dengan budgetnya Lalu juga dengan selera desain yang memang cocok lagi-lagi untuk dibawa ke garasi rumah anda Ini adalah motor viral yang waktu itu rame dibawa ke kampanye salah satu capres dan cowapres di stadion GBK Ini adalah motor listrik neo sporty Ini tampilannya memang full fairing jadi lebih kelihatan agresif ya Dengan penggunaan KKK turban yang juga cukup besar Anda bisa lihat langsung rasain juga gimana posisi berkendaranya di MS 2024 Nah disamping neo ada juga merek-merek motor listrik lainnya Seperti ada JPT, Midwest, Super Sport dengan penawaran subsidi sampai dengan 7 juta Jadi bisa dipotong tuh harga OTR dengan diskon sebesar 7 juta Jadi lebih murah lagi Ada juga boot dari motor listrik Vmove Dia menawarkan produk yang cukup menarik Adalah Vmove dengan varian atau model yang disebut sebagai keren Emang desainnya cukup keren Teman-teman bisa lihat tebeng depannya ini dibuat secara transparan menggunakan akrilik ya Dan harganya hanya 10 juta itu sudah terpotong dengan subsidi 7 juta Jadi harga OTR ada 17 juta Anda bisa bawa pulang 10 juta di pameran IMS 2024 Ada juga merek motor ASA Jerman BMW Motorrad Mereka meluncurkan ataupun mengenalkan 2 model sekaligus di IMS 2024 Mulai dari BMW GS1300 yang baru Dan juga motor listrik BMW CE04 Lalu juga ada beberapa model line up nya seperti BMW S1000RR Lalu juga ada BMW F800 bisa anda lihat Ataupun juga langsung coba untuk skutik listriknya yang BMW CE04 di arena test ride indoor situ Mau coba motor listrik untuk pertama kali juga bisa melirik ataupun memboyong merek dari Green Tech Ini ada beberapa modelnya dengan program ataupun subsidi juga potong setengah harga Termasuk juga dengan merek motor selis Kalian bisa lihat disitu dengan subsidi sampai juga dengan 6 juta Desainnya cukup menarik skutik-skutik kekinian Lalu juga ada yang model skutik maxi yang bisa anda pilih Ataupun dijadikan sebagai motor listrik pertama Atau mungkin juga sebagai motor listrik daily untuk cari cuan Ada juga motor listrik bermerek SMEV Ini lebih tampil ke motor-motor hobi ya Seperti motor tracker, dead tracker Lalu juga motor-motor laki Tapi berteknologi listrik muni Anda bisa lihat, bisa pilih, bisa beli Selama pameran IMS 2024 Yap, di B1 ada boot dari Indomobil Plaza Jadi memang merek-merek yang di naungi ama Indomobil dipamerkan disini Salah satunya adalah Land Rover Jaguar Lalu juga ada Citroen, ada Audi, ada Nissan, ada Kia, lalu juga ada Volkswagen Jadi mobil-mobil yang eksis dipamerkan disini Salah satunya juga ada Jaguar Ipace, ada Citroen EC3 yang listrik Lalu juga ada yang Aircross dan ada SUV full size listrik Kia EV9 Termasuk dari Nissan seperti Nissan Kicks e-Power Mike Knight dan juga banyak mobil yang Anda bisa lihat di boot Indomobil Plaza Sekarang masih ada di Hall B1 Jadi seperti tadi saya bilang, ini adalah boot ataupun space khusus untuk aftermarket Salah satunya adalah merek dari Blackview sebagai produsen deskamp yang cukup premium ya Dia menambilkan beberapa modelnya, termasuk juga meluncurkan produk baru hari ini Dan di depannya ada boot dari Riton yang menyajikan untuk menawarkan spare part aftermarket Seperti stop lamp, lalu juga ada headlamp dan beberapa perintilan barang-barang yang memang bersifat modifikasi untuk mobil-mobil kesayangan Anda Oke geser, dari bootnya Blackview dan juga Riton di sebelah sisi kanan ada ZemZoil Ini produsen yang menyediakan beberapa cairan pelumas untuk otomotif mobil Mulai dari cairan transmisi, oli, lalu juga radiator Teman-teman bisa melihat di bagian sebelah kanan sini Dan di sisi kiri, ini jadi boot dari Venom Selain ada di Hall A, ternyata juga ada di Hall B Dia menawarkan ragam paket audio yang tentunya berkualitas untuk Anda pasang di mobil kesayangan Anda juga Dari Venom ada boot dari Nine Ini produsen yang menawarkan aksesori penerangan ya Lampu LED, lampu proyektor bisa Anda dapatkan di sini baik untuk mobil dan juga sepeda motor Dan di sisi sebelah kanannya ini adalah merek Trapo yang memang sudah sukses Dia menawarkan ragam produk untuk karpet lantai dasar dan juga karpet yang bermotif ya Ini menarik buat mobil-mobil Anda juga Dan di belakangnya boot dari Venom ada bootnya Hurricane Ini komponen modifikasi juga sebenarnya aftermarket untuk mendongkrak performa dan membuat mesin mobil Anda lebih jauh lebih irit Dan di sebelah kanannya ada boot dari merk Asuka Ini adalah penyedia head unit dan juga audio Dan tepat di depannya boot Indomobil Plaza Anda akan melihat boot dari LKS Auto Parts Dia menyajikan under deal berupa stop breaker lalu juga as roda ataupun busing-busing Anda bisa dapatkan di sini Dan di sebelah ujungnya adalah ASM Dia juga menawarkan produk dari aftermarket seperti stop lamp modifikasi yang membuat mobil Anda juga jadi lebih menarik Nah geser sedikit dari hall B1 Di sebelah sisi kanannya ada space untuk khusus marine ataupun mesin kapal mesin tempel dan juga speedboot Ataupun perahu kayu dan juga goes Teman-teman bisa lihat di sini termasuk displaynya yang dipajang langsung di dalam semacam kolam buatan Ini Anda bisa lihat berbagai inovasi dari produk-produk mesin tempel kapal ataupun juga speedboot Anda bisa lihat di MS24 Sekarang sedang berada di hall C2 Ini jadi surga ataupun pusat aftermarket aksesori yang ingin Anda cari Bisa dapat di MS24 Seperti contohnya adalah boot dari Astra Auto Parts Ini menyajikan ragam baterai aki lalu juga perlengkapan yang lain bisa dapatkan di sini Di sebelah kirinya ada boot dari Pelek Aftermarket Firocy yang lebih terkenal untuk sepeda motor ya Anda bisa dapatkan di sini termasuk juga banyak program atau promo potongan harga yang bisa Anda dapatkan selama IMS berlangsung Dan di sebelah kalian adalah boot dari Yuasa Ini juga sebagai produsen aki Anda bisa dapatkan aki baik untuk mobil dan juga sepeda motor Dan ini adalah boot dari Nissin Ini lebih dia menawarkan paket pengreman ya Untuk sepeda motor mulai dari kaliper, selang rem, lalu juga master rem Bisa Anda dapatkan di boot Nissin selama kameran IMS 2024 berlangsung Di samping bootnya Nissin ada boot dari produk ataupun produsen helm asal India Ini adalah merk SMK Dia launching tahun lalu dan juga hadir di IMS 2024 Dia dapat menawarkan ragam helm Mulai dari full face, half face, open face Bisa Anda dapatkan di sebelah ataupun di boot dari SMK Ada juga produsen ELF atau dia penyedia menawarkan produk cairan pelumas Baik radiator, oli mesin, oli gardan Bisa Anda dapatkan di bootnya ELF Kemudian juga ada boot dari KYT Group Yang akan juga menyatu dengan helm Xiaomi dan juga ink Anda bisa dapatkan dan lihat Produk-produk paling menarik yang sesuai dengan keinginan Anda Mulai dari helm full face tentunya, open face, half face Dan juga aksesori ataupun membersih helm Bisa Anda dapatkan di sini Nah di sebelah kanan ya Ini ada boot WD40 Ini juga cairan serba guna ya untuk otomotif Bisa didapatkan di boot WD40 selama pameran IMS berlangsung Boat yang mau cari roof box juga teman-teman bisa dapatkan di IMS 2004 Dari produknya Landun Ada berbagai macam portfolio roof box Berikut juga dengan rack-racknya Dan di sebelah sisi kiri Ini ada jadi boot dari SolarGuard untuk kaca film mobil Anda Dan di sisi sebelah kiri ini adalah boot dari D-Ride Dia menyajikan aparel untuk riding motor Dan juga helm tentunya, sarung tangan, wear pack Bisa didapatkan di boot, D-Ride Tentunya selama IMS 2024 berlangsung sampai 25 Februari 2024 Dasarlah puas melihat seluruh merek-merek otomotif Baik aftermarket, mobil, motor Anda bisa langsung menikmati sajian IMS Infinite Life Ini adalah sebuah konser yang akhirnya juga tetap dilaksanakan di IMS 2024 Jadi untuk line-upnya cukup menarik ya Mulai dari Kahitna ada, Dewa Lalu juga Andre & Flex juga ada Mahal ini Anda bisa lihat di IMS Infinite Life 2024 Setelah capek, setelah puas melihat keseruan IMS 2024 Setelah puas melihat sesuatu menarik Maaf